Oke guys sesuai di judul ya disini aku mau bahas efek pemasang thermal custom yang aku pakai ya dan yang aku alami aku bakal ngasih tahu efeknya apa aja dan aku juga enggak tahu ya apa cuma aku yang dapat kayak gini atau kalian yang juga pakai thermal custom juga kayak gini guys dan disini aku ngasih tahu ya efeknya pemasang dari tromolku yang kupakai sekarang aku bakal ngasih tahu apa aja sih efeknya kalau kalian pengen tahu udah itu kayak agak lumayan parah sih di kesalahan satu mili aja pengemburan lubang baut klanders itu efeknya ke semuanya guys ya dinaikin itu udah kayak enggak enak untuk pemakaian untuk beberapa bulan itu udah rasanya beda banget yang pertama di bagian sebelah kiri ini trombolnya gasruk sama penutup yang disitu ya penutup speedometer nya jadi gasruk ini makanya di setel dalam gas teluar ini setel dalam aja udah trombolnya udah gasruk apelih setel luar ya kan tambah nggak bisa jalan nanti jadinya untuk pemakaian awal spot itu aku pikir enggak ada apa-apa soalnya ya enak dinaikin ternyata efeknya itu waktu udah beberapa bulan udah gak lama penggunaannya itu efeknya kayak gitu guys trombolnya aku lihat kandas terus dinaikin itu udah kayak enggak singkron enggak imbang itu rasanya enggak pokoknya enggak nyaman dah buat kenceng aja itu goyang banget gas tikungan goyang rasanya kayak enggak imbang gitu trombolnya dan disini aku cuma bahas buat trombol bagian di belakangnya aja ya soalnya yang parah tuh bagian belakang depan tuh enggak ada masalah sama sekali dan juga kemarin tuh sempet ada bunyi tek-tek-tek di bagian trombol belakang aku pikir ya karena kandas jadi aku biarin aku buat jalan supaya kengges kan lama-lama nanti hilang dan enggak lama suara tek-teknya itu emang hilang guys jadi aku perasaan aku cek nah disitu ternyata jerujiku putus dan penyebab suara tek-teknya itu dari jerujiku yang kandas sama tutup sepedometer dan alhasil jerujinya putus dia terus masalah berikutnya ada di bagian sini guys ini Coba kalian lihat bagian cakramnya itu kan bekas pengherman nya enggak rata ya soalnya waktu itu pemasangan pendeknya penempatan bautnya itu ada yang salah satu mili mungkin soalnya kalau dilihat di kayak kita lekasat mata itu itu enggak ada efeknya tapi setelah dipasang terus kita naikin efeknya disitu terasa banget setelah beberapa bulan dipakai guys ya ya jadi disini bermasalahnya Coba kalian perhatikan bagian cakramnya guys ya itu udah parah banget ya padahal cuma satu milik kesalahan tapi efeknya kayak gitu dan satu kesalahan semuanya ngefek di bagian belakang guys trombol-trombolnya terus pelok-peloknya itu udah enggak enak banget nggak singkron buat dinaikin jadi jalan satu-satunya besok aku bakal ganti trombol guys ya jadi ini bisa buat kayak pelajaran untuk kalian yang pengen pasang trombol custom jadi kalau bisa kalian bawa ke tukang bubut soalnya pemasangan lubang baut pendek itu nggak bisa ngawur guys ya ngawur sedikit efeknya kayak penyakut tadi karena waktu itu penyakutu aku kubur secara manual karena soalnya orangnya bilangnya bisa jubur disitu jadi ya udah kubur disitu dan ternyata hasilnya minus guys dan alhasil cakramnya goyang dan efeknya ke semuanya sampai jeruji putus terus trombolnya kandas dan kenyamanan itu kurang dibut kalian yang enggak pengen kayak punya aku itu kalian bisa langsung aja beli trombol orangnya PCX ya yang khusus PCX seperti trombol yang aku review di video aku selan sebelumnya disitu aku nge-review trombol Takegawa harganya 400an dan itu sangat rekomen banget buat kalian dan di video selanjutnya aku mungkin bakal ganti trombol depan belakang pakai trombol Takegawa yang udah aku review itu tapi nggak tahu ya besok aku bakal ganti yang belakang aja atau yang depan soalnya kan yang permasalah cuma yang belakang tapi enggak tahu lah besok besoknya itu kapan aku nggak tahu pokoknya di video selanjutnya aku bakal ganti ini trombol karena trombol yang aku pakai ini sekarang udah nggak memberikan kenyamanan sekali untuk dikendarai dan juga bahaya soalnya dia goyang banget dan besok bakal aku ganti ya besoknya kapan aku nggak tahu pokoknya di video selanjutnya guys ya Oke mungkin cuma itu untuk video episode kali ini buat kalian suka jangan lupa like comment share dan subscribe guys ya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye see ya bye bye you 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 you